hai oke lho surat-surat berjumpa di channel perkara dunia Oke apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan dan ya pada video kali ini Oke di konten kali ini saya akan membuat rekomendasi cuy rekomendasi sayap terbaik atau LW RW terbaik semua harga untuk update terbaru alias gameplay terbaru siapa saya sih Bang oke ya sebelumnya juga rekomendasi untuk temen-temen yang mau top-up seperti biasa langsung gaskan saja ke Kiano Store dan ini dia untuk price list-nya kontaknya mana Bang kontaknya ada di bawahnya cuy dan juga untuk temen-temen yang mau joki permata kita juga ready ini dia untuk price list-nya Oke jadi temen-temen join grup WhatsAppnya saja karena nanti harganya itu bisa berganti-ganti sesuai ratenya nah ini ratenya baru agak cuma satu kali ratenya cuma satu kali jadi harganya agak mahal jadi nanti temen-temen join grupnya saja nanti kalau ada update teman-temen sudah tahu cuy oke langsung saja disini kita menuju rekomendasi pemain-pemain yang terbaik posisi winger alias LW dan RW semua harga terbaru cuy dengan gameplay terbaru ya weh saya sudah memantau disini saya sudah memantau seperti biasanya ya ini ya ya kita masuk ke daftar pantauan ini dia cuy waduh ada sekitar 39 pemain isinya itu LW dan RW Oke yang pertama disini saya akan masuk ke posisi LW terlebih dahulu sih Oke disini saya masuk ke posisi LW terlebih dahulu saya urutkan dari OVR terendah saja nah ini jadi untuk OVR terendah ada ini saya rekomendasikan 85 ke atas ya soalnya biar untuk kemahirannya itu gold semua yang warna emas semua soalnya kalau yang silver itu nanti kalah ketika di ring up jadi mending saya rekomendasikan yang 85 ke atas Oke disini ada tiga pemain yang OVR nya 85 ada Aldo Zari terus ada Christian Pulisic dan Louis Diaz Oke dari ketiga pemain ini disurutnya saya langsung rekomendasikan si Aldo Zari kenapa Bang Aldo Zari ini lebih lengkap terlalu ketimbang tiga pemain tadi karena kakinya lima perlima terus dia untuk trennya juga keren banget ada tendangan pisang ini krok vineso cik vineso cik baru banyak dicari ya terus dia itu dari segi statik juga kayak merata sih kekurangannya cuma dari segi menembak dan mengumpang berarti untuk krosin krosin dia ini agak kurang tapi bisa tetap bisa juga tenang saja ya akhirnya lima perlima untuk Christian Pulisic disini gering bulannya bagus cuma dia wikbudnya bintang empat terus untuk Diaz juga sama wikbudnya bintang empat tapi dia larinya paling kenceng sih Diaz yang TOTW ini larinya paling kenceng tapi kalau nyari expect semuanya sih mending sih Aldo Zari fisiknya dia juga menang Oke hanya untuk OVR 87 ada tiga pemain ada ada Louis Dias ada Bunch ada Karasko Oke dari ketiga ini sudah saya langsung milih si dia saja tapi kalau diantara mereka-mereka ini ada sih yang OVR 85-87 saya tetap pilih Aldo Zari sih saya tetap milih Aldo Zari karena dia lebih lengkap ketimbang yang lain harga dia juga cenderung masih lumayan mahal ya ini sih kalau teman-teman mau beli yang ring up biru itu 2 jutaan tapi salah saran saya kalau yang OVR yang OVR kecil mending yang merah lagi mending beli yang merah ya Oke dari kalau antara 6 pemain ini sih lebih memilih si Aldo Zari sih tapi kalau teman-teman nyari yang OVR agak tinggi ya Louis Dias Louis Dias lebih oke untuk bus ini untuk cutting inside agak kurang karena wikbud dia bintang empat kaki kanannya jadi untuk mau finish set agak dikurangin dikit walaupun untuk wikbud dibuff ya sekarang tapi kalau dibandingin yang strong footnya bagusan yang strong foot tetapkan cuy tapi untuk cutting side bagus cuma finishingnya aja untuk crossing dia the best sih untuk crossing 81 ya untuk mengumpansi si si Barnes paling bagus sih cuy si Barnes paling bagus oke tanya untuk cover 88 di sini ada banyak banget cuy ada Vinicius Teut Starpass ada Jack Rilis welcome Sterling welcome ada Sadio Mane Rivals terus ada si Ferran Torres oke di sini dari semua ini saya langsung cenderung milih si dari Vinicius Junior ya paling metah diantara mereka-mereka ini saya sendiri juga masih pakai cuy saya sudah ada yang up orange ya di Vinicius Junior ini memang gacor banget cuy gacor parah oke hanya untuk OVR 89 di sini ada Neymar Vinicius yang best low drop oke langsung milih Vinny lah langsung milih Vinny untuk Neymar dia cenderung lebih kuat sih kakinya 5 per 5 ya cuma kalau segi speed ini saya sih Vinicius ya cuy agak bingung sih ini antara dua ini tapi kalau saya sih Vinicius tapi kalau temen-temen nyari yang kakinya 5 per 5 Neymar cuy Neymar ya cuma harganya harganya sama cuy low drop ini buat crossing-crossing bagus banget cuy buat crossing bagus mau punya 88 buat cutting side juga lumayan cuy low drop ya Michael low drop oke untuk 90 di sini ada Son welcome saya Ribery, Angri, Stoikov, Jake Rilis oke ada nampoknya 5 pemain ya oke dari semua ini saya sudah saya langsung pilih si Frank Ribery Frank Ribery ini waduh yang ikon yang ini sih serempaan ya kecepatannya 90 di bulan 90 pengumpannya bagus kakinya 55 sudah perfect cuy kakinya 55 itu yang bikin perfect ya Son Jun Min juga sama cuma dari kecepatan dia kalah cuy mendingan si Ribery umpanya juga bagusan Ribery cuy untuk Henry dia bagus cuma kekurangannya dari wikfoodnya jadi agak rada minus Stoikov juga sama jadi paling lengkap si Frank Ribery untuk V90 untuk Jake Rilis juga wikfood dia bintang 3 jadi agak di belakang lah cuy oke biasanya untuk 91 sampai 92 ya saya bablasin aja ada Kovarat, Neymar, Ronaldinho oke langsung aja saya pilih Ronaldinho asini cuy saya langsung pilih Ronaldinho sih ya perfect sih Ronaldinho udah the best ya cuy nggak usah nggak bisa diguget ya udah Ronaldinho dia umpul dari kecepatan dribbling ini mengumpahnya bagus paket lengkap banget cuy lebih enak aja giring-giring bulannya lebih enak sekali Ronaldinho ya kisahnya untuk yang OVR tinggi paling tinggi disini ada 94 sampai 95 ada Sterling, Neymar dan Thierry Henry oke jelas cuy jelas saya milik si Henry ya jelas saya milik si Henry cuy kenapa ya jelas udah enggak 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 dan hari kecepatan kecepatannya aja jelas sih Henry waling the best ya cepatannya kenceng terus threadnya sudah ada menggiring bulan cepat atau speed table ada thread mendatang tendangan pisang ada keterampilan ini mantap sih cuy walaupun cinema disini kakinya 5x5 ya tapi entah kenapa saya cenderung si Henry sih cuy Henry ngeri 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 kalau bilang si Henry sih ngeri cuy mantep ya Henry ya saya ingin beli sih rencananya cuy si Henry tapi nantilah nanti cuy oke selanjutnya untuk RW ya sekarang ya untuk RW disini cuma ada 14 pemain ya ini ya kita akan mulai dari OVR paling kecil disini ada Al-Owarian ada Al-Miren ada dua ini disini disini untuk Al-Owarian ini sampai sekarang masih metal sampai sekarang masih banyak sekali yang pakai ya soalnya ini masih salah satu LRW yang mengerikan salah satu RW yang masih paling bagus ya dia kekurangannya cuma dari OVRnya aja yang kalah sih OVRnya aja yang kalah tapi dari segi gameplay side atau speed Al-Owarian masih ngerilah sih untuk Almiron dia terkurangnya dari segi crossing-crossing aja cuy soalnya weak foot dia bintang 2 kaki kanannya jadi untuk crossing agak kurang apalagi dengan ngumpan 76 ini waduh agak kurang banget tapi untuk cutting-in set licin banget sih penggerak dia tia tiga ya ngeri cuy paling lengkap dia cuy kakinya 5 per 5 kecepatannya paling keceng giring bolanya paling bagus mengumumannya 81 kakinya 5 per 5 minusnya cuma dari segi stamina aja cuy tapi untuk stamina sih kayaknya gak begitu ini ya tetep aja bisa lah cuy tetep bisa walaupun nanti menit 70 harus diganti gak apa-apa oke 87 giring bolanya jadi bolanya masih paling the best cuy walaupun sama-sama Ciesa tapi dia kecepatannya lebih unggul jauh 94 cuy oh selisih satu juga tapi kakinya sih kakinya si debeli 5 per 5 ya masih salah satu airway yang ditakuti cuy kayaknya untuk 89 sampai 90 disini ada musalah best terus ada Jairzinho dan Josh Best oke dari semua ini sih langsung saja saya rekomendasikan si musalah lagi musalah ya musalah ya tapi kalau dari crossing-crossing dia agak kurang sih ini sih untuk musalah yang ini base-nya itu wifu dia bintang 3 sih sih wifu dia bintang 3 jadi untuk crossing agak kurang hmm atau Jairzinho sih 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 ini Jairzinho ya sorry sorry sih saya revisi ya Jairzinho Jairzinho masih ngeri sih ini sih buat cutting inside bagus wifu dia bintang 4 tapi oke lah disini untuk menembaknya 89 jadi finishingnya pasti bagus wifu finishingnya dia 91 oke ya finishingnya bagus cuy jadi si Jairzinho lah Jairzinho cuy jairzinho cuy nanya untuk yang 92 disini ada Jairzinho, Luis Vigo, dan Karinca nah ini mereka bertiga ini hampir hampir mirip soalnya strong footnya kaki kanan wifu dia bintang 4 semuanya cuy nah iya kan sama ya oke dari semua ini sih untuk yang nyari crossing-crossing langsung si Karinca untuk yang nyari crossing-crossing umpan silang si Karinca tapi kalau lebih cutting inside si Jairzinho lah si Jairzinho lebih enak ya Karinca soalnya mengumpannya aja 92 cuy ngeri ya umpan silangnya ngeri banget sih ya umpan silangnya 93 mantep banget si Jairzinho eh 3 rinca untuk crossing tapi kalau untuk cutting inside si Jairzinho oke hanya untuk 94 sampai 95 sudah jelas ada musalah di sana ya udah musalah sih musalah sih terbebas ini ya statisnya di luar ala dan saya sudah pernah nyoba saya tuh udah punya musalah yang ngering up 4 yang merah udah pernah punya tapi saya awal beli tuh yang ngering up umum kalo gak biru cuy itu udah ngeri banget cuy itu udah ngeri banget lincah banget licin banget walaupun ngering up nya cuma ngering up kecil soalnya memang dari segi basic nya saya musalah memang ngeri banget cuy basic nya aja kayak gini tuh kurang gimana ya cuy oke kayaknya cuma itu aja cuy yang bisa saya rekomendasikan untuk posisi winger ya LW dan NW terbaik di meta terbaru ini di gameplay terbaru kali ini oke ya kalian suka pada video kali ini silahkan klik tombol like share dan subscribe bakal teman-teman tidak ketinggalan buku game keren selanjutnya oke selamat berkara tunyo tschüss